Intro Intro Sari-sari Banyan Ambiar Dek-dek Banyan Ambiar Dek-dek Banyan Ambiar Banyan Ambiar Banyan Ambiar Dek-dek Banyan Ambiar Banyan Ambiar Selalu berprestasi Memberikan inspirasi Buat Sobat Ambiar di rumah Dari segmen-segmen sebelumnya Juga pasti ada inspirasi Yang luar biasa Termasuk segmen yang satu ini Di segmen ketiga Kita akan menghadirkan Seorang penyanyi Yang sedang naik Dau Karena lagunya Pairam Gai Di media sosial Ya Ya, siapakah dia? Kita lihat dulu tayangannya. Ini dia sosok yang akan kita undang di pagi hari ini. Yes, Lid! Di pagi-pagi Omian. Selamat pagi. Selamat pagi. Setahunya juga oke pasti, oke ya? Iya dong. Wih, Keisha. Kamu usianya berapa sih? Suaranya bagus banget. Aku baru beberapa hari lalu. Aku 17 tahun. Oh, happy birthday birthday. Selamat pagi. Berarti baru lulus SMA. Iya, betul. Aku baru lulus. Makasih sayang, sedang melipatkan waktunya datang ke sini. Iya, aku senang banget juga diundang ke pagi-pagi Omian. Pastinya lulus SMA, terus lagunya viral, semuanya. Pastinya emang kamu nyanyi dari humor berapa sih, Keisha? Aku tuh nyanyi tuh sebenarnya dari kelas 3 SD. Memang udah senang banget di dunia entertain. Jadi kayak bukan dinyanyi doang. Terus di dance juga, acting juga gitu. Jadi emang anaknya memang suka di dunia entertain. Tapi kalau untuk nyanyi dari kelas 3 SD. Dari kelas 3 SD. Tapi kan ya ini kamu baru lulus SMA. Sekarang gimana? Apa kamu mau fokus dulu di dunia entertainment? Atau kamu mau lanjut fokus untuk kuliah atau gimana? Kalau aku sih mau nyimbangin ya. Jadi kalau kata mami itu, kalau karir itu kan memang penting. Tapi pendidikan itu memang lebih penting. Jadi kita harus bisa saling menyimbangkan gitu. Bagus! Sama kayak kakak yang satu ini. Dia fokus di keduanya. Entertainment jalan sekolah-jalan sekolah jahit tapi ya. Keisha boleh silahkan duduk, Keisha. Silahkan, silahkan. Kita mau ngobrol sama Keisha baru lulus SMA. Tapi sekarang juga kalau kita lihat netizen luar biasa sekali dengan lagu Kamu yang Om Boy. Tadi judulnya apa? Aku masih memikirkanmu. Aku masih memikirkanmu. Makasih. Jadi nggak enaknya dipikirin ya. Itu siapa yang ciptain sih sampai viral gitu lagunya? Jadi sebenarnya lagu ini tuh kalau di Indonesia diciptainnya sama Om Yogyar PH. Cuma lagu ini tuh lagu adaptasi. Jadi lagu ini tuh awalnya tuh memang banyak yang bilang, ih katanya Keisha ini ngambil-ngambil lagu orang gitu. Jadi sebenarnya lagu ini tuh memang dari labelnya Cina. Memang meminta aku untuk mengadaptasi lagu ini ke bahasa Indonesia. Dari bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin apa juga? Kalau lagu Yijenta. Gimana lagunya kalau Mandarinnya? Aduh. Gak hafal saya. Haus ya, Haus ya. Beda lagu. Beda lagu. Beda lagu. Beda lagu ini menceritakan tentang apa tadi? Jadi lagu ini tuh menceritakan tentang sepasan kekasih. Sebenarnya ceritanya tuh, mereka tuh udah gak bersama. Tapi keduanya itu tuh belum bisa move on. Walaupun keduanya tuh udah punya pasangannya yang baru lagi masing-masing. Jagal move on. Kakar Delano, jangan gagal move on dong. King Nasar juga jangan gagal move on dong. Iya deh, hebat. Pinter move on, nikah habis tiga kali. Cepet banget move on. Jangan bilang ramadhan tuh gagal, tering ada loh bulan ramadhan. Apa tuh? Gagal lah. Jangan gagal. Jangan gagal. Jangan gagal. Aku nyakit banget. Sekarang akhirnya ketika viral semua orang tau tanggapan orang tua bilang apa sama kamu? Pasti bangga dong. Pasti bangga. Selalu banggain juga ke orang-orang. Eh Kizia lagunya tau gak? Gini, gini, gini. Aku nya juga seneng gitu. Nih. Tidak, gini, gini. Serih, tidak.